berarti istilahnya dulu rame, sekarang sepi, bener ya? iya, bener nih teman-teman, nasi goreng cumi BBM nih kalian bisa lihat dia tuh udah pindah tempat, karena dulu tuh roleh banget dan sekarang sepi parah nih nasi cuminya bener-bener, wah menggoda banget aku kebetulan disini tuh borong nah teman-teman, balik lagi nih di channel keindahan Susu Guncit hari ini nih aku mau cobain sesuatu yang udah dilupakan dia tuh dulu viral banget nih, rame banget disukai orang akhirnya mulai seiringnya jaman emang dilupakan dan memang sekarang tuh agak-agak sepi banget nih tapi nih sayangnya, meskipun sepi, masanya tuh memang lama banget aku nunggu itu keadaan sepi bisa satu sengaja nih, lebih nggak tau kalau rame ya, semoga bapaknya bisa ngubah sistem gaya masaknya cuma nih, memang dia tuh terkenal banget dan ya rame gitu deh kalian pasti kepo banget, karena dia itu lebih ke arah konsepnya nasi goreng plus cumin kaya gitu deh daripada kepo nih kebetulan udah agak malem juga kita langsung yuk, let's go ke sana guys nih, sekarang kita udah sama bapaknya, malem pak? malem mas namanya pak siapa? Pak Gatot Pak Gatot Pak Gatot, dulu kan kalau nggak salah ini nasi goreng cumi itu kan masuk gang sana ya? iya, gang 1 AH19 itu kan dulu sempat rame banget iya kan ya? iya nah, kenapa kok pindah dari situ ke arah ke sini pak? nah, di samping kena corona, pintunya ditutupi semua oh, pintu perumahan itu ditutup semua, jadi nggak ada akses untuk menuju ke sana ya? nah, nggak bisa terus berarti sempat tutup? sempat tutup 5 bulan buka lagi nih per bulan apa, tanggal berapa pak? baru 6 bulan di sini aku oh, baru 6 bulan di sini nah, setelah pindah nih, udah 6 bulan di sini kira-kira gimana nih? Pak udah rame banget? apa sepi? apa gimana? apa stabil? nah, ini stabilnya hanya cuma 50 porsi mas, nggak kayak dulu 50 porsi sehari ya? kalau dulu emang berapa paling banyak? kalau dulu tuh sampai mencapai 100, minim tuh 70-80 tiap hari mas berarti istilahnya dulu rame sekarang sepi, bener ya? iya, bener sejak corona ini sejak corona ini berarti dulu beda banget ya pak? kalau ini nih, lokasinya ini dimana sekarang ya pak? ini di Jalan Raya Rungkut, Mejoyo Selatan, Taman PKK berarti di Taman PKK nya ya? di seberang area Puja Serah itu ya? iya terus jam buka atau tutup pak? jam berapa? jam bukanya setengah 6 sampai habis mas sampai habis? biasa habis? jam berapa? jam setengah 10 oh, habis jam setengah 10, jadi setengah 6 sore sampai setengah 10 malam ya? iya yaudah pak, aku pesen sekitar 5 bungkus nanti kita makan sini terima kasih, kembali iya teman-teman, tadi udah ngobrol-ngobrol sama bapaknya dan kita siap makan nas gorcuminya langsung aja ya di 3 2 1 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini teman-teman yang aku tunggu-tunggu dan yang aku cari-cari ini tuh namanya nas gorcumi BBM kalau pake telur Rp 25.000 kalau nggak pake telur itu alias kosongan kayak gini itu Rp 23.000 kalian bisa lihat nih cuminya, bener-bener gede banget menurutku ini oke banget sih langsung aja kita makan ya siap dan? siap dong siap temen-temen nah ini makan ya temen-temen sesuai dibangguan nasinya itu kering nasi goreng yang aku cari cuma pembedanya ini tuh pakai cumi dan cuminya itu juga gak amis sih menurutku gak amis ya gede-gede juga potongannya cuma masaknya itu lama gak tau kenapa karena masaknya itu dua kali supaya dia itu kayak nyerep gitu gak sih bumbunya bener gak sih? betul-betul, plus biar gak bau mungkin ya biar gak bau itu yang memang bikin lama sih ini kita cobain suapan kedua hmm untuk dari review 8,5 per 10 dan lagi sarani kalau mau pesen tambah sambal ya supaya rasanya itu makin banyak hmm cuminya gimana kok? kerasa gak? kerasa ini nih cuminya nih hmm gede sih porsinya cukup banyak kita coba telurnya ya nih telur nas gorjumi ini muan tebak langsung aja makan ya temen-temen telurnya itu enak kalau gak pake telur tadi 23 ribu kalau pake telur 25 ribu kalau kamu tim pake telur apa gak nih? buat kameramen pake telur dong bud pake telur ya? pake telur ya? kalau Varel gimana ras? hashtag tim pake telur dong kalau gak pake telur eh ada yang kurang gak sih? oh ternyata Varel pake telur juga kalau aku juga pake telur berarti kita bertiga ini tim pake telur ya? iya dong kalau kalian gimana temen-temen? kalau makan nasi goreng paling enak pake telur apa gak? coba komen di bawah apalagi spesialnya ini tuh nas gorjumi porsinya tuh kebangetan banyak sih menurutku kayaknya ini dimakan 2 orang kayaknya cukup sih wow harganya murah lagi pak, aku boleh gak tambah sambalnya? boleh nih, tambah sambal supaya rasanya tuh makin nikmat ini pak, minta 2 sendok aja 1, 2, 1 lagi ini sambal apa pak? lombok saja oh lombok saja yaudah makasih ya pak nih aku udah tambah sambal kita aduk-aduk udah merah merona nih sama cabainya udah jadi satu nih gila banget nih gila banget nih kita masuk sesi apa dan? it's barbartime masuk sesi it's barbartime karena udah dicampur sambal padahal ya kok itu dikasih sambal loh tadi kok kurang, kurang kurang ada apa ya kayak ada yang kurang yang pedes-pedesnya lekip gitu gini kita langsung cobain aja makan ya temen-temen pedesnya makin nendang tapi enak sih cuma jangan tumat ya telurnya ini nasi cumi yang paling cocok di libatku aku tau ini tuh dari 2017 udah mau habis aja nih cuma nih, porsinya itu gak masuk akal ya itu porsinya kayak satu setengah nasi gitu sih nanti kamu rasain deh itu menurutku banyak sih untuk review pokoknya ini mantep banget 2 bibi coba dari cumi nasi goreng rasa sambal telur semuanya oke banget aku habisin dulu kita ketemu lagi setelah selesai aku habisin jadi jangan kemana-mana tungguin aja ya, oke? nah guys akhirnya ini usai sudah ah pedes banget tapi enak banget dan bikin kenyang nas gorcumi BBM yang lokasinya itu ada di area Campus Universal Surabaya alias Ubaya dan ini tuh udah terkenal sejak dulu nih kalian bisa lihat tuh kalau gak percaya sepinya gimana yang beli itu paling cuma 1 atau 2 orang gitu loh padahal dulu ngantri yuk padahal dulu ngantri dan 1 orang itu bisa nunggu sekitar setengah jam kayak gitu sih ya tapi gak apa-apa lah plus minus suatu makanan itu memang seperti itu dan untuk review tadi aku udah nilai memang bener-bener enak banget layak banget dicoba tentunya kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe dan pencet tombol notifikasinya untuk update videoku yang berikutnya dan jangan lupa nih tonton videoku yang berikutnya maaf kalau kemarin-kemarin agak kurang sedikit upload karena memang agak busy kita usahakan minggu ini upload full Rebu dan Jumat jam 6 sore ya guys thank you selalu udah support dan selalu positive love terus kalau ada rekomendasi kuliner apapun di Surabaya, Malang, Batu, Jember, Provolinggo, Jakarta atau manapun coba komen di bawah karena rencana aku mau keliling ke beberapa kotasi dan ini nih aku mau ada ngasih masukan buat kalian masukan istilahnya bisa dibilang quotes ini aku ada kutip sesuatu di google nih dengerin ya hanya karena orang lain tidak berbuat baik kepada diri kita bukan berarti kita harus membalasnya dengan cara yang sama bisa dibilang nih jika seseorang nih tidak berbuat baik kepada dirimu jangan dibalas dengan kejahatan juga aku pernah nih bertengkar dengan seseorang ya dulu ya bertengkar dengan seseorang dia sempet maki-maki aku dan 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 bertengkar karena hal pele sih tapi akhirnya aku ingin berbuat baik kepada dia dalam artian aku mencoba memaafkan aku mencoba mengontak kembali aku berusaha say hi akhirnya sekarang apa? mungkin dia yang lulu dan kita udah berteman lagi dan ketika udah berteman lagi malah dia yang say sorry ke aku karena pada saat itu dia mengikuti emosi dan egonya cakep ya cakep, tapi intinya kita gak boleh balas kejahatannya dengan kejahatannya bener, karena percayalah siapa yang ada di areamu itu adalah kawamu jika kalian bertengkar itu bukan dari hatimu melainkan dari emosimu doang ketemu di video berikutnya ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati